Timnas Indonesia berhasil mengawali star dengan bagus dengan menahan imbang The Green Falcon ataupun Arab Saudi dengan skor 1-1 di Laga Perdana Lanjutan round 3 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Setelah menghadapi Arab Saudi, Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Australia pada tanggal 10 bulan 9 jam 7 malam Nah, Indonesia ini diuntungkan karena Indonesia akan menjadi tuan rumah untuk Laga kali ini Untuk sementara, Timnas Indonesia berada di posisi 4 dalam kelas main sementara karena berhasil mendapatkan 1 poin atas menahan imbang Arab Saudi Martin Pais membuktikan bahwa dia merupakan keeper berkelas ya Walaupun telah membuat berunder dan menjadikan adanya penalti pada saat Laga menghadapi Arab Saudi Martin Pais ini bisa menepis tendangan penalti dari sang kapten dari The Green Falcon Arab Saudi Dan Martin Pais ini merupakan debut pertama saat menghadapi Arab Saudi dan tidak menyanyiakan debutnya ya Walaupun membuat berunder tapi dia bertanggung jawab dan bisa memblok tendangan dari penalti kapten Arab Saudi Yang bisa ditepis dan berhasil membuat Indonesia menahan imbang Arab Saudi dan mendapatkan 1 poin di kandang Arab Saudi Selanjutnya, Timnas Indonesia akan menghadapi Australia di kandang sendiri yaitu di GBK Senayan Jakarta Nah berikut dari Timnas Australia sendiri mereka harus terpincang-pincang saat akan menghadapi Indonesia Karena mereka harus mengakui keunggulan Bahrain di kandang Australia sendiri dengan skor 1-0 ya Ini sangat menyakitkan bagi Australia yang merupakan tim unggulan di grup ini malah harus kalah dengan tim sekelas Bahrain ya Nah ini yang namanya bola dan Indonesia nanti akan menghadapi Australia ini dengan kekuatan yang sangat penuh Karena Indonesia berhasil melakukan laga perdana dengan baik ya Bisa mendapatkan poin dari tim raksasa Asia yaitu Arab Saudi Dan berikut merupakan susunan formasi yang akan diterapkan saat menghadapi Australia menurut prediksi admin Untuk di posisi penjaga gawang tentunya ada keeper Martin Pais Dan untuk di back tengah ada Jay Itzes dan masih ada Rizky Rito dan juga Sandy Wals Untuk yang depannya lagi ada yang samping kiri ada Kelvin Verdong Dan ada Nathan Chuaon untuk di sebelah kanan Sedangkan yang di geladang tengah pasti masih akan ada Profesor Tom Haye Ivar Jenner ya Untuk yang menduduki geladang tengah geladang pertahan dan juga geladang serang Dan untuk sebelah kiri sayap sebelah kiri pasti masih akan ada Ragnar Orat Mahun Dan untuk sebelah kanan akan ada Witan Sulaiman tentunya dan juga Rafael Strik untuk ujung tombak Dan opsi-opsi penggantinya juga masih banyak antara untuk striker masih ada Egy Maulana Fikri Rama dan Sananta juga Sedangkan di posisi Witan masih akan ada Asnawi ada Marcelino juga Dan untuk di posisi Ragnar akan ada Riki Kampuaya dan yang lainnya Ada juga di Far Jenner dan Tom Haye ada Jakob Sayuri ada ini untuk opsi penggantinya ya Dan semoga timnas Indonesia bisa meraih hasil terbaik saat melawan Australia nanti ya Karena Indonesia akan menghadapi Australia di kandang sendiri tentunya di Kelora Bungkarno Senayan Jakarta Dan kita doakan aja agar Indonesia bisa meraih hasil terbaik agar bisa lolos di Piala Dunia 2026 Dan